Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Fadana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku Buku yang akan saya review akan berkaitan tentang emosi manusia ya Atau lebih tepatnya adalah tentang kecerdasan emosional Judulnya adalah Emotional Intelligence itu dipraktekin Nah dari judulnya ini sudah kelihatan jelas ya bahwa memang buku ini akan banyak mengupas tentang Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional yang ada di dalam diri manusia Nah memang dalam buku ini nanti akan banyak membahas tentang gimana sih caranya kita mulai mempraktekan kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari Karena ini berbicara tentang praktek maka otomatis bentuk bukunya ini nanti gak cuma sekedar membahas tentang teori Tapi lebih spesifik juga membahas lebih detail tentang gimana cara mempraktekannya terutama dalam kehidupan sehari-hari Wah menarik banget nih Dan untuk itu gak asal berpanjang-panjang yuk kita bahas dulu Kali ini kita mulai dari siapa sih yang nulis Nah berbeda dengan buku-buku yang sebelumnya saya review Yang itu penulisnya adalah satu orang ataupun dua orang gitu yang berkolaborasi Buku ini itu ditulis oleh tim penulis ya Disebutnya adalah tim Westwick ya Yang memang cukup banyak mengeluarkan banyak buku kayaknya dengan topik-topik tentang manusia, tentang pengembangan diri dan juga tentang humaniora Jadi kalau boleh cerita dikit gitu ya Tim Westwick sendiri adalah kumpulan dari beberapa penulis yang memiliki aspirasi untuk membagi ilmu melalui medium buku Tim Westwick banyak memberikan informasi yang disajikan dengan cukup mudah, ringan, renyah dan sederhana namun tetap dengan esensinya gitu ya Tema-tema yang dibahas itu seperti yang saya bahas gitu ya Tentang manusia, pengembangan diri, humaniora dan juga tentang kreativitas Nah mungkin teman-teman sampai sini juga sudah mulai penasaran Sebenarnya bukunya tentang apa sebenarnya ya Nah buku ini adalah buku tentang gimana caranya kita mengenali emosi Apa itu emosi, bagaimana cara kerja emosi dan sebagainya Terutama kayaknya dalam kehidupan manusia Sekaligus gak cuma kita mengenali emosi Tapi juga diajak untuk mempraktekan kecerdasan emosi di dalam kehidupan sehari-hari Kok kenapa sih harus kita praktekan? Ya karena praktek itu merupakan inti dari pengalaman Dan pengalaman akan membentuk kemampuan yang kita miliki Nah kecerdasan emosi ini termasuk sebagai kemampuan Yang hanya akan bisa kita kuasai Kalau kita benar-benar meluangkan waktu untuk mempelajari gitu ya Dan mempraktekannya Karena banyak orang yang mungkin sudah belajar tentang Gimana sih apa sih kecerdasan emosi gitu ya Tapi kemudian dia gak mempraktekan Dia cuma belajar dari teorinya aja Dan setelah itu dia membayangkan aja gitu Padahal dia harus dipraktekan langsung dalam kehidupan kita gitu Nah untuk itulah buku ini ada sebenarnya Untuk membantu rekan-rekan, sahabat mungkin Ataupun orang lain di luar sana Yang ingin bisa memiliki kecerdasan emosi dalam dirinya Terutama kayaknya dalam bagaimana kita menjalani keseharian kita Masih di buku ini juga akan disampaikan tentang Kenapa sih kok kita itu harus cerdas secara emosi gitu ya Dan gimana caranya kita bisa cerdas secara emosi Hal ini penting sebenarnya Karena memang sepinter-pinternya kita Sebagai manusia gitu ya Ya kita gak akan bisa sukses sendiri gitu loh Sejago-jagonya kita di satu bidang gitu ya Kita gak akan bisa sukses sendiri gitu loh Sekeren-kerennya kita gitu ya Dalam satu bidang atau kemampuan kita gitu ya Kita gak akan bisa sukses Kalau kita gak bekerja sama dengan orang lain Kita selalu butuh orang lain Karena selain karena kita makhluk sosial ya Karena banyak hal besar yang itu hanya bisa diraih Kalau kita hanya bisa diraih kalau kita berbarek-barek Atau bersama-sama Dan untuk itulah kecerdasan emosional dibutuhkan Untuk bagaimana mengatur atau kita metahu Gimana cara kita berinteraksi dengan orang Bagaimana kita bisa membangun kolaborasi Dan kerjasama yang efektif dengan orang Dan kita mampu memahami orang itu seperti apa Karena memang orang di sekitar kita itu punya emosi dan perasaan Mereka bukan robot yang memang ketika dipencet Dia langsung akan melakukan sesuatu tuh Tapi dia harus disentuh dulu perasanya Disentuh dulu emosinya Dan untuk itulah buku ini akan bisa membantu rekan-rekan Nah seperti apa ya gambaran isi bukunya nanti gitu ya Secara umum buku yang menurut tim Westvik Atau tim penulisnya ini merupakan worksheet atau kertas kerja gitu ya Jadi disebutnya itu sudah sebagai worksheet Karena memang nanti dalam buku ini teman-teman akan praktek langsung menulis Dan kemudian mendapatkan tips dan trik juga secara langsung Plus disuruh menuliskan juga apa yang mau dilakukan di buku ini juga Makanya namanya kertas kerja gitu ya Dan disini juga akan dibahas di kertas kerja ini Buku ini itu akan membahas tentang tahapan-tahapan apa aja yang perlu kita pahami Dan kita praktekkan di dalam keseharian untuk kita memiliki Kecerdasan emosi atau emotional intelligence yang baik Ada tiga bagian yang kalau kemudian saya rangkum gitu ya Ada tiga poin penting atau tiga bagian penting yang mungkin perlu kita semua pahami gitu Yang pertama adalah tentang gimana caranya mengenali emosi Ini ada bagian untuk membahas itu sendiri gitu ya Yang bagian kedua juga ada tak kalah pentingnya adalah tentang mindfulness Akan dibahas juga dengan cukup ringan Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana sih caranya kita belajar berempati Itu juga akan menjadi bagian ketiga yang menurut saya juga menjadi penutup yang baik sekali untuk buku ini gitu ya Nah sekarang kita bahas dulu yang bagian pertama Mengenali emosi Ini adalah kemampuan yang standar gitu ya Yang memang dimiliki oleh setiap orang Dan sebenarnya setiap orang miliki Kenapa seperti itu? Karena kalau dalam buku ini dibahas tentang sejarah manusia Jadi ini dibahas tentang apa yang disampaikan dan apa yang ditemukan oleh Charles Darwin gitu ya Di dalam sejarah manusia tentang mengenali emosi atau membaca situasi Yang sebenarnya Charles Darwin itu pernah menyampaikan bahwa Dia mencatat ada hal menarik bahwa sebenarnya Dari zaman dulu manusia purba itu sudah memiliki kemampuan untuk mengenali atau membaca emosi ataupun situasi Yang dulu pada saat awal ketika manusia purba ini berburu Awalnya digunakan kemampuan ini untuk mengenali emosi hewan Untuk melihat apakah mereka sedang teresak atau mereka dalam kondisi menyerang Sehingga kita bisa tahu apa langkah-langkah yang perlu kita ambil Apakah kita perlu menyerang atau kita perlu melarikan diri Itu kenapa disebut istilahnya adalah dulu Kemampuan kita dalam memahami emosi atau kecerdasan emosi ini Digunakan awalnya dalam hal kita itu survival atau bertahan hidup Karena kita harus mengenali dan memahami emosi hewan yang akan kita buru gitu ya Sehingga kita bisa mengamanan diri kita Tapi dalam perkembangannya di kondisi saat ini Survival itu kan gak cuma berbicara tentang kita berburu ya Tapi dalam kondisi saat ini kita bisa bertahan hidup Kita bisa mencapai tujuan kita Kita bisa bekerjasama dengan orang Nah kecerdasan emosi ini juga sama Untuk membaca situasi, membaca kondisi, membaca orang lain Sehingga tahu apa yang perlu dilakukan di dalam kita menjalani aktivitas Karena itu sebenarnya tanpa disadari Sebenarnya kecerdasan emosi itu adalah kemampuan yang diwariskan turun-temurun dari zaman dulu Jadi manusia itu sebenarnya sudah punya potensi dalam hal kecerdasan emosi Permasalahannya adalah apakah kemudian emosi tersebut dilatih lagi Atau dibiarkan terpendam potensinya Nah buku ini salah satunya adalah ada untuk memang membantu mengeluarkan potensi Kecerdasan emosi di dalam manusia dalam menjalani kesehariannya Masih di bagian buku ini juga akan dibahas tentang apa ya yang perlu kita latih Untuk memiliki kecerdasan emosi dalam diri Yang pertama adalah memiliki kesadaran terhadap emosi diri gitu ya Atau lebih aware terhadap emosi Emosi apa yang sedang saya rasakan Emosi apa yang sedang saya lihat Emosi apa yang sedang saya amati Nah itu lebih aware terhadap diri sendiri gitu ya Yang sedang kita rasakan Dan cara mengelola juga Dan yang kedua adalah kita memiliki kesadaran terhadap emosi orang lain Jadi tahapan dalam mengenali emosi itu kita tahu dulu emosi kita Kita belajar dulu mengenali emosi kita Dan baru kita bisa belajar untuk mengenali emosi orang lain di sekitar kita sebenarnya Di bagian kedua buku ini juga akan dibahas tentang mindfulness Ini istilah yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar gitu ya Tapi di buku ini dibahas dengan menurut saya gitu ya Yang pernah baca buku yang mindfulness yang agak berat gitu ya Ini bukunya dibahas dengan bahasa yang cukup ringan Tapi langsung berpraktek gitu ya Kalau dibahas di bagian ini adalah Tentang kecerdasan emosi yang pada dasarnya membuat kita menyadari Mana tindakan yang tepat untuk saat yang tepat Dan untuk mendapatkan hasil yang tepat Itu sebenarnya kecerdasan emosi Agar kita bisa tahu mana tindakan yang tepat untuk kita melakukan sesuatu Dan saatnya kapan untuk kita melakukan sesuatu Dan untuk mendapatkan hasil yang tepat Nah untuk mendapatkan kesadaran seperti tadi itu Yang tepat-tepat-tepat tadi itu Kita perlu tahu tentang mindfulness Yaitu sebuah kondisi yang membuat kita lebih sadar dan lebih peka Terhadap situasi kita Di tiap ketik waktu kita Di tiap menit waktu kita Maupun setiap jam waktu kita Jadi memang kita diajak untuk mengenali Dan merasakan diri kita lebih dalam Itu yang menjadi Ini saya adalah mindfulness Terus mungkin teman-teman penasaran gitu ya Cara prakteknya gimana sih mindfulness itu Adalah dengan menyadari Dan mempertanyakan setiap kebiasaan Yang saat ini telah terprogram dalam kehidupan kita Contoh misalkan Kita terbiasa Untuk berjalan kaki setiap hari gitu ya Agar sehat atau berolahraga Dengan berjalan kaki Nah contoh mindfulnessnya adalah Kita kemudian mencoba mempertanyakan Dan menyadari Untuk apa sebenarnya saya jalan kaki Untuk apa sebenarnya saya itu berolahraga gitu ya Untuk apa misalkan saya itu Bernafas Untuk apa misalkan saya itu bisa melihat Ini mempertanyakan banyak hal Dengan tujuan Bukan untuk mempertanyakan gitu ya Tapi dengan tujuannya adalah Agar kita Bisa benar-benar menyadari lingkungan kita Yang awalnya kita gak peka gitu Kita jadi lebih peka terhadap setiap Kondisi dan situasi Di dalam kehidupan kita Dan di bagian ketiga Ini cukup aplikatif juga Di bagian ini Karena belajar langsung tentang Gimana kita belajar empati Ini empati ini emang sering banget dibahas gitu ya Dan di bagian ini dibahas lebih dalam gitu Meskipun dengan bahasa yang ringan Yaitu tentang pentingnya apa sih empati Di dalam kecerdasan emosi Yaitu Salah satunya adalah Dengan kita memiliki empati Kemampuan empati Kita akan mampu memahami orang lain Apa yang mereka rasakan Apa yang mereka butuhkan Apa yang mereka mungkin Inginkan dalam sebuah keadaan Nah salah satu cara Dalam bagian ini juga yang dibahas Untuk kita mulai mempraktekan empati gitu ya Bagi teman-teman yang mungkin Saya itu agak susah untuk berempati ke orang Nah salah satu cara untuk mempraktekan empati Adalah selalu berusaha menempatkan diri kita Dalam kondisi orang lain Apapun kondisinya Apapun situasinya Coba lihat kondisi orang lain Dan memahami Setiap ekspresi emosi yang muncul Kita sedang marah Kita sedang sedih Kita sedang tertawa Kita coba untuk memahami Ekspresi yang muncul Dari dalam ekspresi orang lain tentunya ya Setelah kita paham ekspresi kita Kita juga memahami ekspresi orang lain Orang lain ini sedang ngerasain apa sih Sedihkah, bahagiakah, kecewakan Nah itu kita pelajari ekspresi dia Jadi selain kita berusaha menempatkan diri Dalam kondisi orang lain Kita melihat ekspresinya Dan yang terakhir Atau yang ketiga adalah Kita mengkosongkan keakuan kita Jadi sudah gak penting lagi Apa yang sedang kita rasakan Tapi kita mencoba untuk memahami Apa yang orang lain rasakan Apa yang mengganggu orang lain Apa yang membuat orang lain tidak nyaman Itu tujuannya adalah Agar kita bisa mempraktekan empati Dalam banyak situasi Nah kita sudah sampai di kesimpulan nih sekarang ya Seperti apa sih kesimpulan buku ini gitu Secara umum menurut saya pribadi gitu ya Buku ini pas untuk dibaca oleh siapa aja Yang mungkin teman-teman sudah pernah baca buku Tentang emotional intelligence Tapi masih bingung gitu Cara prakteknya gimana sih Cara mempraktekannya gimana sih Nah di buku ini akan dapat tips-tips praktis tuh Tentang gimana caranya mempraktekan Bagaimana kecerdasan emosi dalam keseharian kita Kecerdasan emosi dalam keseharian kita Sehari-hari tentunya ya Gak seperti buku-buku lain yang fokusnya banyaknya Biasanya di teori gitu ya Penuh dengan teori Tapi di buku ini itu memang gak banyak teori Tapi langsung pada how to-nya Ini buku how to gitu ya Yang langsung gimana caranya Apa yang perlu kita lakukan Jadi bukunya gak banyak tulisan Tapi langsung pada how to-nya bagaimana Kenapa bagaimana Kenapa bagaimana Selalu seperti itu pola dalam bukunya Nah maka buku ini pas juga buat teman-teman Yang ingin langsung praktek Cara mempraktekan kecerdasan emosi Ngerasanya mungkin kecerdasan emosi Masih kurang Saya ingin meningkatkan Nah buku ini ringan untuk dibaca Dan membantu kita untuk memahami Gimana caranya kita bisa lebih peka Dalam hal mempraktekan kecerdasan emosi Dalam keseharian kita Nah mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya bahas Pada review buku kali ini Moga-moga bermanfaat Silahkan mencari bukunya di toko-toko buku terdekat Dan sampai ketemu di review buku saya selanjutnya Terima kasih telah menonton